Aksi Bela Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita melihat puluhan ribu umat Islam berdemo di depan Kelutuhan Besar Perancis di Jakarta Aksi tersebut menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap tuduhan yang tidak berdasar dari Macron yang menghina Nabi kita Muhammad SAW menista agama kita hari ini kesetiaan kita dituntut kesetiaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Immanuel Macron dan sebagian rakyatnya telah menghina habis-habisan Nabi kita Muhammad SAW Macron telah menabuh genderan perang kepada kita semua umat Islam di dunia ini dan umat Islam wajib bertindak jika kita sebagai umat Islam tidak bertindak tentu kita pasti akan malu terhadap Nabi kita Muhammad SAW oleh karena itu pada saat Nabi kita dihina dan diinjak-injak kita tidak marah kalau demikian kita perlu mempertanyakan keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sahabatku sekalian sahabat Bang Day salah satu cara kita untuk membalas keburukan Macron kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita sepakat semua produk Perancis kita boycott untuk memboycott produk-produk Perancis dengan jumlah kita umat Islam ada lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia pasti akan memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah Perancis Bismillah mulai hari ini mari kita bersama-sama untuk tidak akan membeli produk-produk tersebut mulai hari ini kita catat produk-produk Perancis yang ada di lingkungan-lingkungan kita dan yang dijual di lingkungan kita mohon maaf saya sampaikan kepada para pedagang jika menjual produk-produk dari Perancis untuk men-stop mulai hari ini yakinlah Allah akan ganti kerugian Bapak dan Ibu sekalian yang men-stop penjualan produk-produk dari Perancis ini dan Allah akan ganti berlipat-lipat sebagai penggantian puncak daripada kecintaan kita semua kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan pengorbanan seperti itu Alhamdulillah berita yang beredar di salah satu media Arab bahwa Perancis rugi 22 miliar dolar akibat aksi boykot ini kalau semakin lama pasti akan semakin besar sampai Presiden Markon menyatakan permohonan maaf hal itu terjadi akibat pemboikotan secara serentak produk-produk Perancis oleh negara-negara Teluk dan negara-negara lainnya selain itu kita juga sangat sependapat dan sepemahaman dengan Presiden Erdogan dari Turki yang mengatakan bahwa Markon membutuhkan perawatan mental apalagi yang bisa dikatakan kepada seorang kepala negara yang tidak memahami kebebasan berkeyakinan dan berperilaku seperti itu kepada jutaan orang warga negaranya yang berbeda agama di Perancis juga banyak orang yang beragama Islam maka pertama-tama pemeriksaan melalui mental itu perlu itu yang dikatakan oleh Erdogan apapun alasannya pembenaran atas pelecehan berbasis penisnaan agama atas nama kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah hal yang salah dan menyakiti umat Islam sedunia pelecehan terhadap agama adalah kejahatan yang tidak layak dibela bahkan bisa dibilang itu adalah teroris tidak ada tawar-menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton!